Jadi teman-teman, gak usah khawatir, kalau misalnya ingin burung sirtunya tetap gacor dan tetap sehat, kita berikan settingannya seperti ini aja teman-teman. Halo, sahabat kecomania. Jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara merawat burung sirtu bagi yang sibuk kerja nih. Karena akhir-akhir ini saya pun udah satu minggu lebih gak upload video ya, dikarenakan sedang sibuk-sibuknya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk burung sirtu yang saya pelihara ini tetap gacor ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah tetap gacor ya, walaupun gak ada perawatan-perawatan khusus seperti penjemuran ataupun pemandian, tapi dia tetap konsisten dalam kegacorannya teman-teman. Nah, untuk perawatan burung sirtu jika kita sibuk kerja, alangkah lebih baiknya saat di malam hari jangan dilakukan pengkrodongan ya. Jadi untuk burung sirtu ini jika di esok harinya mau ditinggal kerja, lebih baik saat di malam harinya kita biarkan burung sirtu yang kita pelihara ini diablak. Namun untuk penggantungan di malam hari ini usahakan di dekat lampu ya, tujuannya supaya burung sirtu ini pada saat dikeluarkan di pagi hari, maka burung sirtu ini pun tidak merasa kedinginan ataupun gembung ya. Karena pada saat di malam harinya sudah kita berikan penghangat sekaligus sinar ultraviolet dari cahaya lampu teman-teman. Karena berhubung burung sirtu ini akan ditinggal kerja, jadi tentunya kita juga gak bisa untuk memberikan penjemurannya, jadinya kita ganti penghangatnya dari cahaya lampu aja teman-teman. Dan cahaya lampu ini juga sering dipakai untuk kenari atau ayam-ayam petelor ya, berhubung tidak bisa mendapatkan penjemuran. Akhirnya mereka pun memakai cahaya lampu untuk penghangatnya teman-teman. Jadi penghangat cahaya lampu ini bukan berfungsi untuk kenari dan ayam petelor aja ya, karena cahaya lampu ini juga berlaku untuk burung sirtu yang kita pelihara teman-teman. Nah lalu sekarang untuk di pagi harinya saat burung sirtu ini dikeluarkan langsung kita berikan EF ya. Kita berikan jangkrik 5 ekor dan untuk ulat hongkongnya kita berikan 20 ekor teman-teman. Nah kalau untuk pemberian jangkriknya mungkin teman-teman nggak menjadi persoalannya, tapi kalau untuk pemberian ulat hongkongnya sebanyak itu mungkin teman-teman masih bertanya-tanya apakah pemberian ulat hongkong sebanyak 20 ekor itu aman? Nah jadi teman-teman, ulat hongkong ini fungsinya yaitu untuk pendongkrak sekaligus untuk penghangat ya. Jadi dengan pemberian sebanyak 20 ekor, kalau menurut saya ini aman teman-teman. Dan kalau misalnya ada bulu yang jatuh, hal itu wajar ya. Karena setiap burung kalau kondisinya sedang fit dan memiliki banyak tenaga, maka dia akan mencabut bulu yang tua dan sebagian tenaganya akan dia gunakan untuk pertumbuhan bulu barunya teman-teman. Jadi hal itu wajar ya, kalau misalnya ada 1 helai bulu yang jatuh atau 2 helai bulu yang jatuh, kalau menurut saya itu hal wajar teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau misalnya ingin burung sirtunya tetap gacor dan tetap sehat, kita berikan settingannya seperti ini aja teman-teman. Nah lalu setelah settingan EF-nya sudah kita berikan, kalau untuk saya pribadi air minumnya, saya teteskan Super N sebanyak 4 tetes ya. Karena berhubung saya selalu ada stok Super N, jadi saya kombinasikan dengan pemberian Super N ini teman-teman. Supaya burung sirtu ini kondisinya benar-benar stabil ya, dan hasilnya pun memang sangat memuaskan. Burung sirtu yang saya pelihara ini tetap gacor teman-teman. Nah lalu setelah settingan EF-nya sudah saya berikan seperti itu dan dikombinasikan dengan pemberian Super N, baru saya tinggalkan kerja ya. Dan setelah beberapa hari saya sibuk, namun burung sirtu yang saya pelihara ini tetap stabil ya. Makanya untuk tips ini langsung saya bagikan lewat video ini teman-teman, supaya burung sirtu yang teman-teman pelihara tetap gacor walaupun ditinggal kerja ya. Seperti burung sirtu yang saya pelihara ini teman-teman. Nah lalu untuk di sore harinya setelah kita pulang kerja, usahakan kita berikan jangkrik lagi sebanyak 2 ekor ya. Itu sudah cukup teman-teman. Jadi untuk di sore harinya kita berikan jangkrik, namun jangan banyak-banyak ya. Cukup kita berikan 2 ekor aja. Itu sudah cukup teman-teman. Karena tujuannya supaya burung sirtu ini asupan proteinnya tidak menjadi lemak ya. Jadi berhubung burung sirtu ini tidak dilakukan penjemuran, maka untuk pemberian jangkrik di sore harinya jangan banyak-banyak teman-teman. Cukup kita berikan 2 ekor aja. Supaya burung sirtu ini tidak ngelemak ya. Karena kalau burung sirtu ini saat malam harinya akan tidur, terus di sore harinya kita berikan makan sekenyang-kenyangnya, yang ditakutkan burung sirtu yang kita pelihara malah akan malas bunyi teman-teman. Makanya antisipasi supaya hal ini tidak terjadi, jadi untuk di sore harinya kita berikan jangkrik cukup 2 ekor aja ya. Supaya burung sirtu yang kita pelihara tetap stabil dalam kegacorannya teman-teman. Nah lalu sekarang bagaimana kalau kita terapkan tips ini namun tidak menggunakan Super N? Nah kalau untuk kita terapkan tips ini namun tidak menggunakan Super N juga sebenarnya itu bisa ya. Cuma kalau untuk saya pribadi berhubung punya persediaan Super N, jadi saya gunakan Super N juga teman-teman. Supaya hasilnya benar-benar maksimal ya. Dan alhamdulillah hasilnya memang benar-benar maksimal teman-teman. Bahwa burung sirtu yang saya pelihara gacornya tetap stabil ya. Jadi tujuan saya dikombinasikan dengan Super N ini supaya burung sirtu yang saya pelihara ini tetap gacor, stabil teman-teman. Nah jadi seperti itu ya cara saya dalam merawat burung sirtu pada saat sibuk aktivitas teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Salam sahabat kicomannya. Terima kasih telah menonton!